Halo, ibu bapak semua. Jumpa kembali dengan saya, Trigina Nova Yolanda. Kali ini saya akan berbagi, ini bapak dan ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi bapak dan ibu semuanya. Yang akan saya bagikan kali ini adalah cara membuat TKTK Silang atau Crossword Puzzle itu menggunakan aplikasi FlipPT. Nah, dengan menggunakan aplikasi FlipPT ini, bapak dan ibu bisa memvariasikan berbagai macam model puzzle untuk satu materi atau satu pertanyaan kepada murid-murid bapak dan ibu. Oke, langsung saja kita lihat ya bagaimana caranya bapak dan ibu. Pertama kali silakan bapak dan ibu klik atau ketik di web browsernya www.flippt.net Kita klik di sini, www.flippt.net Oke, maka bapak ibu akan ketemu menu seperti ini. Ini bapak dan ibu, banyak sekali ini game-game di FlipPT ini. Silahkan nanti bapak dan ibu pelajari ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang FlipPT Crossword Puzzle. Oke, ini yang bentuknya seperti ini ya bapak ibu ya. Nah, ini ada dua fitur yang aktif di sini, demo sama instruction. Demo ini untuk melihat bagaimana ini bentuknya crossword puzzle ini. Sedangkan instruction untuk membuatnya. Nah, kita langsung action ya bapak dan ibu ya. Klik instruction. Kemudian akan sampai ke sini. Bapak ibu klik this template. Kemudian buat salinan. Nah, jadi bapak dan ibu akan diarahkan ke sheet ya. Google sheet. Yang perlu bapak ibu ingat, jangan pernah merobah yang berwarna biru. Ini word sama clue. Nah, yang bisa bapak ibu ganti itu adalah ini. Yang berwarna putih. Ya, word ini, ini jawabannya. Jawabannya ingin kita, siswa itu menjawabnya. Kemudian clue ini adalah pertanyaannya. Nah, contohnya ini, smallest form of a chemical element. Ya, bagian terkecil dari unsur. Ini jawabannya adalah atau number of proton in an element. Namanya jawabannya atau atomic number. Ya, ini contohnya bapak ibu ya. Bapak ibu silahkan mengetiknya dengan bahasa Indonesia di sini. Sesuaikan dengan mata pelajaran bapak dan ibu. Ya, bagian terkecil dari satu unsur. Ini contohnya ya bapak ibu ya. Jawabannya atom. Nah, berapa soalnya? Sesuaikan dengan kondisi atau keinginan bapak dan ibu. Ya, oke. Setelah selesai, nanti silahkan di klik bagian file. Ini bagian atas ada file. Tidak lupa liru. Klik file bagian atasnya. Kemudian klik bagikan. Klik publikasikan ke web. Nah, akan nampak seperti ini. Klik publikasikan. Ya, kemudian akan muncul di atasnya. Nah, yakin ingin mempulikasikan pilihan ini buat oke atau yes. Ya, ini sudah selesai bapak ibu ya. Kita sebelum memberikan ke siswa, kita cek dulu nih. Klik get the link here. Ya, taruh di sini kursornya. Nah, nanti akan kelihatan. Ya, jadi seperti ini bapak ibu. Ini pertanyaannya. Ini puzzle-nya. Ini model pertama ya, bapak ibu ya. Kita ingin lihat tadi seperti di awal saya sudah jelaskan bahwa dengan menggunakan FlipPT ini bisa berbagai macam model dengan soal yang sama. Tinggal mengklik ini. Relate password. Ya, ini model yang keduanya. Mau lagi model yang lain? Ini. Dengan pertanyaan sama atau model lainnya. Ini. Kuncinya di sini bapak ibu. Tapi hati-hati jangan yang kuncinya di share ya pada moodnya ya bapak ibu ya. Kemudian, kalau bapak ibu ingin menyimpannya atau langsung memprint bisa di sini. Ingin di atalkan. Oke. Ini simpan sebagai pdf ya. Simpan sebagai pdf. Jadi, bapak ibu bisa menyimpannya. Ini untuk yang pertama. Model yang pertama. Silahkan disimpan dulu. Coursework satu. Jadi, kalau ingin model yang kedua, silahkan disimpan lagi. Oke, bapak ibu. Itu hal baru yang saya ingin share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Mudah-mudahan belum belajaran dengan di kelas bapak dan ibu. Menjadi seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.